Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sipan Jelasmana Di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial Seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikan Bagaimana caranya Menerjemahkan Live Caption di Google Meet Seperti apa dan bagaimana Caranya langsung saja kita praktikan Tentu saja Menggunakan akun belajar ID Kita menggunakan akun belajar ID Kemudian kita buka Meet.google.com Kita buat meeting yang baru Start Instant Meeting Ini kita sudah berada di dalam meetingnya Ini menggunakan akun belajar ID Fitur Caption di ini Tune on Caption adalah fitur di mana Ketika kita berbicara Maka nanti akan ada Text Yang secara otomatis Memperlihatkan apa yang kita ucapkan Di sini kalau kita aktifkan Kita bisa memilih bahasanya Mau bahasa Inggris, Berancis, Jerman, dan lain-lain Tentu saja Yang paling dekat Dengan kita tentu saja adalah Bahasa Inggris Cuma masalahnya kalau kita Mengaktifkan Live Caption Bahasa Inggris Tetapi yang kita bicarakan adalah Bahasa Indonesia Tentu mereka mendeteksinya Atau aplikasi ini mendeteksinya tidak Secara betul Karena yang ditangkap oleh software ini Oleh Google Meet yang saat ini Sedang didukung adalah Bahasanya salah satunya adalah Bahasa Inggris Bagaimana caranya ketika kita ingin Mengubah Bahasa Inggris ini menjadi bahasa Indonesia Contohnya Anda guru bahasa Inggris Ketika Anda berbicara menggunakan bahasa Inggris Ingin semua Textnya itu Berubah menjadi bahasa Indonesia Jawabannya bisa Jawabannya bisa Caranya bagaimana Caranya seperti ini Ini praktis dan Saya yakin belum banyak yang tahu Caranya Simple saja Tinggal klik kanan Klik kanan di bagian sini Klik kanan Kemudian kita ke-translate to Indonesia Hi My name is Asep As a YouTuber I must have several techniques Number one I must good in writing Number two I must good in speaking Number three I must good in a design And number four I must good in a SEO SEO technique Lihat sendiri kan Semuanya diterjemahkan dengan Sangat baik Kedalam bahasa Indonesia Gitu ya Ini adalah Praktik yang pertama Ketika kita bisa Menerjemahkan Atau Menulis apa yang Diucapkan oleh guru Menjadi sebuah text Nah yang kedua Caranya bisa Dengan cara Kita membagikan video ya Contoh Contoh saya buka Youtube disini ya Saya buka Youtube Kemudian Saya Ketikan disini Vidato Bahasa Inggris Siswa Nah Vidato Bahasa Inggris Siswa Kemudian kita Filter ya Yang Ciptanya adalah Creative command Nah kita coba Cari yang Kira-kira Yang inilah SMP ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Kita coba Untuk Mendengarkannya Di Google Cara Kita presentasikan Hi My name is Maulina Pancak Nolestari I'm from SMP Muhammadiyah One The speech Under the title Millennial Generation Of Muhammadiyah First of all Thanks to Allah subhanahu wa ta'ala Who has given us Blessing and mercy So that we can Participate in this event Secondly Salam and salawat To our prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Who has showed us From the darkness To the lightness Change always start With the smells Things And It's It's a process Sometimes We can Wait Okay Kurang lebih seperti itu Jadi Kalau kita melihat Pidato Berbahasa Inggris Atau kita tampilkan Dalam presentasi Di Google Meet Kita bisa langsung Memberikan captionnya Dalam bahasa Indonesia Caranya mudah Caranya tinggal Klik kanan Klik kanan Kemudian Translate to Indonesia Teknik ini Teknik sederhana Tapi jarang orang yang tahu Dan tentunya Ini akan Sangat bermanfaat Baik itu Yang bisa Saya bagikan Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa lagi Di tutorial-tutorial Yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton